Teknologi kendaraan first responder saat ini sudah semakin canggih dan inovatif. Hal ini dirancang untuk melindungi dan meminimalisir resiko mereka ketika bertugas di lapangan. Dalam video kali ini, pojok pemadam telah merangkum 10 teknologi kendaraan first responder yang paling canggih dan inovatif di dunia. Daiji Mobile Hospital Center Kendaraan ini dibuat untuk orang-orang di daerah terpencil, di mana layanan medis tidak tersedia. Mobile Hospital Center atau Rumah Sakit Lapangan Bergerak adalah unit medis keliling yang digabungkan untuk membentuk fasilitas rumah sakit yang lebih besar yang dapat menyediakan perawatan medis di lokasi selama bencana alam, kerusuhan sipil, musibah kebakaran, atau dalam keadaan perang. LENKO BIRKET G2 BIRKET G2 adalah kendaraan lapis baja, yang dikembangkan untuk operasi khusus oleh perusahaan LENKO Industries Amerika. Armored Vehicle ini adalah anggota dari iterasi terbaru dari lini model dan memiliki kaca anti peluru, dengan banyak tingkat perlindungan. Kendaraan ini sesuai dengan standar tim SWAT seluruh negeri Amerika, dengan perlindungan balistik yang mengesankan. DILENGKAPI MESIN DIESEL V8 TURBO CAS, DALAM KONFIGURASI 4X4, UNTUK MENJAGA SEGALA SESUATUNYA TETAP BERGERAK. Sanket Stormer Ambulans lapis baja ini, diproduksi oleh perusahaan Israel, PLASAN. Ambulans Sanket Stormer, dirancang untuk memastikan keselamatan para personel militer. Armored Ambulans Sanket Stormer ini, dapat dengan mudah mengatasi rintangan 60 derajat, dan menempuh kemiringan 25 derajat. Mampu mencapai kecepatan hingga 120 km per jam, dan mengangkut hingga 12 tentara bersenjata lengkap. Ambulans Offroad 4x4 ini, merupakan kendaraan variasi yang telah sepenuhnya dimodifikasi, untuk memenuhi persyaratan dokter militer. Barikade Truk, Daiji DBT-10.000 Armada kendaraan barikade ini, adalah salah satu metode pengendalian kerusuhan, yang paling solutif dan inventif. Setiap truk memiliki barikade, yang dipasang secara hidraulik di bagian belakang, yang digunakan untuk mendirikan rintangan hingga panjang 10 meter, dengan tinggi 2,5 meter. Memiliki barier luar biasa kuat, dan operator memiliki kendali penuh atas kedua sisi barikade tersebut. Model entry level, termasuk pemadam kebakaran dan meriam air, yang dipasang di atap, dengan jangkauan lebih dari 30 meter. Kendaraan dapat membawa 12 personel, dan memiliki kapasitas hingga 500 liter per menit. Sezesniak Typhoon 4 Sezesniak Special Vehicle, adalah perusahaan yang berbasis di Bielsko Biata, Polandia, yang didirikan pada tahun 1992. Merupakan salah satu produsen kendaraan khusus terkemuka, di Eropa. Typhoon 4, adalah kendaraan polisi modern khusus, dengan ketahanan yang besar, terhadap benda tumpul dan tajam, dan dilengkapi dengan dua meriam air, yang disesuaikan dengan tugas polisi. Mobil anti-guruhara ini, dibangun pada sasis Kania P450, dengan kabin Brigit Ganda. Kendaraan khusus ini memiliki penggerak semua roda, dan ditenagai oleh mesin diesel 450 HP. Kabin kru dilengkapi dengan jendela anti-peluru, yang ukuran dan bentuknya memastikan tingkat visibilitas yang optimal, dan meminimalkan munculnya blind spot. Unit ini dilengkapi tangki dengan kapasitas 9.000 liter, serta dua menara atap, dengan kapasitas 2.000 lpm, yang dapat bekerja secara mandiri. Ehang 216 AAV Ehang adalah salah satu pemimpin global, dalam pengembangan drone penumpang otonom di dunia saat ini. Dan pada tahun 2021, mereka meluncurkan solusi pemadam kebakaran udara cerdas muatan besar pertama di dunia, melalui versi flagship Ehang 216 AAV, yang dirancang khusus, untuk memadamkan kebakaran, di gedung apartemen bertingkat tinggi. VTOL Electric ini, memiliki bodi komposit ringan, dan ditenagai oleh 16 baling-baling ganda koaksikal dan motor pada delapan lengan. Ehang 216 dapat bertahan di udara hingga 25 menit, dengan kecepatan maksimum hingga 160 km per jam. Dalam keadaan bahaya, drone ini akan secara mandiri, dapat menembakkan proyektil berkecepatan tinggi, untuk memecahkan halangan, ketika memadamkan api, dengan 40 galon atau 150 liter air yang dibawanya. EMPL Turbin Fire Engine Karoseri truk pemadam Austria, EMPL saat ini telah memproduksi TULF Fire Engine, untuk digunakan stasiun pemadam kebakaran pabrik di lokasi Cempark, di Leverkusen. TULF sendiri merupakan sebuah fire truck, yang dilengkapi turbin pemadam kebakaran yang sangat inovatif, dengan metode pemadaman sangat efektif di awal. Dan ini memungkinkan petugas pemadam kebakaran, untuk mengendalikan api lebih cepat, dan menekan uap dengan segera. Teknologi pemadaman inovatif dari mesin pemadam kebakaran turbin, memberikan keuntungan yang menentukan saat memerangi asap dan api. Mesin yang kuat, memecah air menjadi tetesan air kecil, dan kabut aerosol yang menutupi uap seperti film, dan mempercepat pemadaman kebakaran. Dibangun di atas casis men TGS, berat 30 ton, panjang lebih dari 10 meter, dan turbin di atap, kendaraan baru tersebut, sekarang memastikan keamanan yang lebih besar, di lokasi industri Leverkusen Cempark. Awalnya Sep, mendapatkan popularitas sebagai kendaraan untuk penghobi tantangan, yang kemudian pada akhirnya menjadi salah satu ikon kendaraan amfibi semua medan di dunia. Dan seiring waktu, para profesional pencarian dan penyelamatan, juga mulai tertarik menggunakan potensi kendaraan amfibi ini dalam misi Resyu. ATV ini dilengkapi dengan mesin diesel Jepang, Kubota 1,5 liter, yang handal dan minim perawatan, yang mampu memuntahkan 43 tenaga kuda, dengan konsumsi bahan bakar yang hemat, yaitu kurang dari 1 galon per jam operasi. Kelebihan ATV ini, terdapat pada ban besar, yang dapat mengembang sendiri, dengan tekanan rendah, yang memastikan jarak bebas 24 inci dan kemiringan lereng bukit sebesar 35 derajat. Semua bodi dibuat dari aluminium, memiliki kebisingan termal dan insulasi air, sehingga dapat mencapai lokasi paling terpencil dengan kecepatan 25 mil atau 40 km per jam di darat, dan 3 mil atau 6 km per jam di air. Jet Suit Graffiti Orang sering menyebut Elon Musk, sebagai Tony Stark dari dunia nyata, tetapi, Richard Browning lah yang paling mirip Iron Man sebenarnya. Richard Browning adalah pendiri graffiti industris Inggris, di mana dia dan timnya, telah mengembangkan Jet Suit atau mesin terbang, yang telah disetujui oleh sekutu NATO, untuk digunakan pada misi pencarian dan penyelamatan. Secara total, kendaraan terbang ini, ditenagai oleh 5 mesin turbin gas, yang menghasilkan 1.050 tenaga kuda, dan daya dorong sebesar 318 pon. Jarak terbang dibatasi hingga 3 mil, dan daya tahan penerbangan tidak akan melebihi 6 menit, keterbatasan ini dikompensasi oleh kecepatan dan kelincahan, yang diberikan tank pemadam kebakaran fire spot. Dengan daya jangkau hingga 85 mil per jam, dengan menggunakan unit tank ini, biasanya digunakan, jika terjadi kebakaran atau bencana, di mana kendaraan lain, tidak lagi dapat melakukan intervensi secara efektif. di jangkau kendaraan biasa. Tank pemadam kebakaran ini, dapat digunakan untuk perlindungan sipil, bencana dan pemadam kebakaran hutan, di bawah kondisi buruk dan di medan yang ekstrim. Terima kasih telah menonton! Oke guys, terima kasih telah menonton, dan kami sangat berharap, Anda dapat menikmati videonya. Jika Anda menikmati apa yang baru saja Anda lihat, please like dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai berjumpa kembali pada video pojok koma yang berikutnya. Terima kasih telah menonton!